Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi sama aku Elita Dian Di Cooking with Elita Jadi teman-teman kali ini Aku akan bikin Salah satu khas Surabaya Kalo ngomongin soal Makanan khas Surabaya Ini banyak Makanan yang gak lari-lari Dari bahan ini Gak lari-lari gimana tuh ya Dia maraton mungkin ya Jadi banyak berkaitan Sama bahan ini Kira-kira apa ya? Ini dia, petis Jadi kali ini aku akan sharing Resep sambal petis yang biasa kita temuin Di makanan-makanan khas Surabaya Nah kalo ngomongin makanan khas Surabaya yang berkaitan dengan petis-petis Kira-kira apa aja ya? Coba aku inget-inget ya Yang pertama itu ada rujak cingur Yang pasti ya udah banyak yang kenal Makanan khas Surabaya itu rujak cingur Terus ada lagi Tahu tek Ada lagi Lontong balap Terus ada Kupang Nah lontong kupang itu juga pake petis Terus ada lagi Tahu campur Nah itu aku juga suka Tahu campur Terus lontong mie Terus ada apa lagi ya? Selain lontong mie Oh gorengan Nah gorengan kalo di Surabaya Itu cocolannya juga pake petis Jadi kalo makan gorengan di Surabaya Itu juga sambalnya sambal petis gitu Jadi kalo biasanya kan cuman sekedar cabai gitu ya Nah kalo di Surabaya ada tambahannya Selain itu Ada petis Nah Dari sekian banyak Makanan khas Surabaya yang Petis-petisan Aku sedikit Ini menurut pribadi aku ya Sedikit menarik kesimpulan Petis yang di Sambal petis Yang dipake buat makanan khas Surabaya Itu rata-rata Dua macem aja Jadi olahan sambal petis itu Menurut aku ada dua macem aja Di Surabaya Yang paling sering dipake Yang pertama itu Jenis Olahan sambal petis Yang buat kayak rojak cingur Terus Tahu teg gitu Yang harus di Ulek gitu ya Nah satunya Untuk makanan yang Berkuah gitu Nah itu kayak Lontong balap Terus Tahui campur Lontong kupang Nah itu Ada sambal petis ter sendiri lagi Jadi itu Sambal petisnya Harus diolah lagi Gitu Nah kenapa Kok petis itu Harus diolah lagi Menurut sebagian orang Ada yang gak Tahan perutnya Kalo langsung makan petis Jadi harus diolah dulu Kayak dimasak dulu Nah Bentar aku akan sharing Gimana cara Mengolah petis Gitu Nah kita udah ngomong Panjang lebar Tentang petis Tapi mungkin temen-temen Bingung ya Apa sih petis itu Ntar aku cari tau Petis itu sebenernya Terbuat dari apa sih Nah Ini tadi aku Sempet nemuin Artikel tentang petis Aku temuin di Primarasa.co.id Jadi petis ini Itu terbuat dari Ikan atau udang Nah kalo yang Petis ikan Itu berwarna hitam Kalo petis udang Itu berwarna Kecoklatan Proses pembuatan Petis itu Hasil olahan Dari ikan Atau udang Yang dimasak Hingga airnya itu Habis Dan berbentuk Seperti pasta Jadi dalam proses Pembuatannya Itu ditambahkan Garam Dan karamel Dari gula merah Sehingga petisnya itu Berwarna Kehitaman Atau Kecoklatan Gitu Dan jadi Rasanya agak manis Karena ada Tambahan karamel Dari gula merah Nah terus Ciri petis Yang kondisinya Masih baik Itu biasanya Cirinya Beraroma Segar Teksturnya Halus Dan tidak ada Binti-binti putih Pada permukaannya Nah itu tadi Sedikit sharing Aku tentang Petis ya Jadi kita Bisa dapet ilmu Sedikit lah ya Tentang petis Aku akan sharing Sambal petis Yang buat Rujak cingur Sama tahu tek Jadi dia gak ada Cabenya disini Nah ini dia bahan-bahannya Yang pertama Petis Ini Nah petis yang aku pakai ini Ternyata setelah aku baca Karena tadi aku di pasar Itu bilang Cuma beli petis Gitu Tapi aku gak tahu Ini petis ikan Sama udang Nah setelah aku baca Artikel tadi Ternyata aku jadi tahu Ternyata petisku ini Adalah petis ikan Karena dia warnanya hitam Kalau warnanya Kecoklatan Itu petis udang Jadi yang aku pakai ini Petis ikan Nah petis itu Harganya cukup terjangkau Ini tadi aku beli di pasar Itu 250 gram Atau Seperempat kilo Itu harganya Sekitar 7 ribu Tapi harganya Variatif ya Itu tergantung Kualitasnya Karena tadi Di pasar Aku ditawarin ya Ada dua macam Petis Satunya petis biasa Satunya petis enak Gitu Nah ini yang aku Yang pilih tadi Aku coba yang petis enak Gitu katanya ya Bahannya Selain petis Ada gula merah Terus Ada Ini gula merahnya Yang sudah aku Hancurin ya Terus ada Bawang putih Yang sudah dihaluskan Terus ada Air putih Nah ini sih Gampang banget Bahan-bahannya Nah ini kenapa Harus dimasak dulu Kalau kata ibuku Itu biar Gak sakit perut Gitu Dengan cara ini Insya Allah Bisa meminimalisir Gitu Jadi teman-teman Jangan takut-takut Makan petis ya Kita langsung aja Bikin Sambalnya Sekarang 健 Hyok Semoga Sepanj Sekarang Sepanj 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton